Bapak mau kunjungi saat ini karena Presiden Jokowi, dicintai Bapak-Bapak Papua. Kita di Kabupaten Kerong, Provinsi Papua. Di sini akan disiapkan kurang lebih 10.000 kekan untuk penanaman jagung. Yang ditanam di sini kan sebelum tanaman jagung kan di sini ada tanaman-tanaman campuran seperti cabai, pisang, betakas, dan lain sebagainya. Itu tanaman biasa campuran, nanti setelah adanya program jagung, kami sangat berterima kasih bahwa ada perubahan besar untuk tarap hidup kami terkait dengan pertanian. Harapan ke depannya untuk kami di sini sehingga tanaman jagung ini membuat satu hasil besar bagi kami sehingga menjadi sumber yang sangat luar biasa bagi hidup kami sebagai petani. Yang sudah disiapkan, land clearing, kemudian pengulangan tanah baru 500 hektare. Tahun depan 2.500 hektare. Tetapi yang ditanam hari ini baru 100 hektare. Kita akan lihat nanti bulan Juni akan panen yang pertama. Saya tadi mengingatkan Bapak Bupati, Pak Mintan juga, agar yang beli ini siapa harus jelas. Optikernya siapa harus jelas. Pengeringnya siapa yang menyiapin harus jelas. Pasca panennya seperti apa harus jelas. Harganya berapa harus jelas semuanya. Sehingga petani jangan sampai nanti dirugikan setelah panen. Harus dipastikan. Sehingga kita coba dulu 100. Oke, 100. 110 juga, gede juga. Yang masalah sekarang kan adalah penjualannya, Pak, di Papua paling sering seperti itu, Pak. Iya, tadi yang saya suruh menyiapin optikernya, yang beli ini siapa harus. Karena di sini pun juga masih kurang suplai jagung untuk pakan ternak.